Di kos-kosan di daerah Cikarang ya, dari Cikarang, itu dari hasil penyelidikan manual anggota, anggota tim ya, di sana. Sampai kita akan pasti mengidentifikasi, kita melihat siapa ya, siapa yang membawa kendaraan extra tersebut. Kita mendapatkan ya, mendapatkan kendaraan itu ternyata dibawa oleh saudara juga ya, saudara berinisial HS, kemudian HS ini kita cari, karena mobil itu diparket di kos-kosannya dia, karena dia kos di daerah Cikarang itu, dan kita cari, kita lidik. Keberadaan HS ada di mana di situ, dan kita mendapatkan informasi dari masyarakat, masyarakat banyak memberikan masukan, ternyata HS ini dia ada di Garut, dari Bores menuju ke Garut. Sampai di Garut, kita mendapatkan bahwa HS ini ada di kaki gunung Guntur, di sana ya, di sana dia berada di suatu rumah atau saung di sana, di saung, suatu rumah atau saung. Nah, akhirnya kita mendapatkan yang bersangkutan ada di sana, katanya akan mendagi gunung ya, mendagi gunung. Setelah kita lakukan pengledaan di tasnya, kita menemukan kunci mobil. Kunci mobil, merek Nissan, kunci mobil. Kemudian juga ada HP ya, HP juga ada, dan ada juga uang sekitar 4 juta nanti. Akhirnya yang bersangkutan, kita bawa ke Jakarta. Bawa ke Jakarta dengan integrasi. Terima kasih.